8 Jurus Lingkaran Dewa Jilid 1 Runtuhnya dinasti Iwan, lahirnya dinasti Ming. Dinasti Iwan, Boan, 1279, 1368 sudah berada-berada di ambang kehanjuran setelah mereka gagal memiliki pemimpin pandai. Keputusan diskriminatif yang diambil oleh Hubi Laikon berakibat panjang dan buruk bagi dinasti Iwan. Pengganti-penggantinya yang larut dalam kesenangan kemuliaan dan mabok kenikmatan seks membuat dinasti ini menjadi dinasti yang paling dibenci di sepanjang sejarah Tiongkok. Dinasti Iwan membagi populasi orang Tiongguan menjadi empat kelas, dengan orang Mongol berada di atas. Kelas sosial kedua adalah orang asing yang berasal dari Asia Tengah seperti Uyur Sen Turks. Di bawah orang asing ini adalah Han Ren, orang-orang dari utara, Jurchen dan Hitans yang menduduki daerah-daerah yang dulunya diperintah oleh dinasti Jing. Kelas sosial terendah ditempati oleh Nan Ren, orang Han dari daerah selatan, yang menduduki daerah-daerah yang dulunya diperintah oleh dinasti Song Utara. Orang Mongol selalu menggunakan dua istilah berbeda, yaitu Kitaten Yunanggiat, untuk menyatakan ini orang utara dan itu orang selatan Tionggoan. Orang Han selatan banyak menerima pelecehan dalam soal pemilihan wakil-wakil rakyat di daerah-daerah kecil. Ketika sistem seperti ini dirombak sedikit di tahun 1315, kuota wakil-wakil rakyat di daerah-daerah kecil untuk orang bukan Han dari utara dan suku Han di selatan ditentukan seimbang, walaupun jumlah populasi di selatan berlipat-lipat lebih banyak daripada di Tionggoan sebelah utara. Lebih parah lagi, orang Mongol. Memakai serdadu-serdadu orang utara untuk semua daerah di selatan. Dinasti Yuan mempertajam permusuhan antara orang bukan Han di utara dan suku Han di selatan untuk kepentingan pemerintahannya. Situasi buruk ini semakin meruncing karena posisi penting di roda pemerintahan dipegang oleh orang Mongol bukan orang Han. Banyak orang Persia dan Asian tengah yang memeluk agama dari timur tengah duduk dalam birokrasi. Keadaan ini ditambah dengan keputusan pemerintah Yuan membuat Ksuan Zhang Yuan, mengangkat para lama dari Tibet menjadi pemimpin tertinggi agama Buddha di Tionggoan. Seorang kepala lama yang bernama Wang Li Lama memerintahkan membongkar kuburan keluarga Raja-Raja Sang, dan menggunakan harta dari kuburan itu untuk membangun kuil-kuil Buddha bagi kepentingan pendeta lama. Penempatan empat status sosial, pengangkatan para lama dari Tibet menjadi pemimpin-pemimpin agama Buddha di seluruh Tionggoan, dan pembongkaran kuburan keluarga Raja-Raja dinasti Sang ini jelas-jelas memperlihatkan penghinaan yang luar biasa terhadap suku Han. Di semua bidang kehidupan, dari pajak, militer, kepercayaan sampai soal ekonomi, orang Han mendapat perlakukan tidak lebih dari bangsa budak yang melayani kepentingan bangsa Mongol. Akibatnya, banyak pejabat-pejabat kerajaan dari kota besar sampai kecil memperaktekan politik perbudakan baik langsung ataupun tidak langsung. Orang-orang selatan, terutama, dengan terang-terangan disebut sebagai masyarakat bawah yang kehilangan hak-haknya. Meletuslah pemberontakan berdarah dan berskala. Besar dari kelompok pejuang rakyat, seperti Organisasi Rahasia Lotis Putih dan Turban Merah. Chuyuan Chong, pemimpin pemberontakan rakyat menjungkalkan kaisar terakhir dinasti Mongol, Tokhon Temur, yang dikenal sebagai Kaisar Sunti. Keberhasilan Chuyuan Chong, selain disebabkan semangat patriotisme suku Hon bangkit secara hebat, sehingga ia bisa membentuk pasukan rakyat yang berani mati, ia juga diuntungkan oleh situasi alam di Tionggoan. Wang Ho, Sungai Kuning, menyebar bencana di mana-mana karena airnya meluap dan membawa banjir yang sangat dasyat. Banjir dari Wang Ho ini diperkuat dengan banjir hebat dari sungai-sungai Huai yang datang hampir bersamaan. Kaisar Sunti, Tokhon Temur, melarikan diri ke Mongolia dan mati di tahun 1370. Zun Yuan Chong dan pasukan mendesak terus memasuki ibu kota Peking, dan menghancurkan kekuasaan dinasti Wan. Chu Yuan Chong mendirikan dinasti baru yang disebut dinasti Ming, perang, dan ia menjadi kaisar pertama dengan gelar Kaisar Hongwu, kepahlawan yang tidak berbatas. Kaisar Hongwu membuat kota Nanjing yang berdekatan dengan sungai Yangzi sebagai ibu kota dan memulihkan sistem birokrasi. Ia mencoba membangun pemerintah yang baik namun dibawah satu kontrol dan satu kekuasaan tunggal yaitu Kaisar. Semua pejabat sipil yang bekerja bagi dinasti Ming harus lulus ujian negara menurut ajaran Hong Hucu. Sekolah-sekolah rakyat dibangun dengan subsidi pemerintah. Mulailah Tionggoan berada di bawah kekuasaan. Tirani dari dinasti Ming. Kaisar Hongwu membangun sistem militer yang kuat untuk terus menekan bangsa Mongol di utara yang mencoba bangkit dan merebut kekuasaan. Ia merebut provinsi Yunan dan menjadi daerah kekuasaan melebar luas dan dikenal sebagai kemakmuran Tionggoan. I memerintahkan Song Li, seorang ahli bangunan, meneruskan pembangunan kanal besar. Meniadakan jabatan perdana menteri, dan memulai sistem menteri kebiri, Taikam, adalah kesalahan terbesar dinasti Ming. Para Taikam ini menghuni sebagian gedung-gedung strategis di istana kerajaan. Kekuasaan mereka sangat besar dan sebagian besar menjadi sangat sewenang-wenang. Setelah Kaisar Hongwu meninggal, dan digantikan cucunya, Kaisar Jianwen, mulailah Tionggoan berada di bawah kekuasaan diktator baru yang sangat kejam, para Taikam.